Indramayu adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah provinsi Jawa Parang Masyarakat Indramayu sendiri percaya bahwa Indramayu didirikan oleh Raden Arya Wiralodra yang merupakan utusan dari Pagelen Namun apakah Anda pernah mendengar kerajaan muntur yang berada di wilayah Indramayu yang kemudian justru diserang oleh kerajaan Pajajaran Simak kisahnya bersama Tinta Pena di Anong Anong TV Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong Anong TV Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk terus menyimak konten-konten di kanal ini Prabu Surawisesa, Raja Pajajaran II yang bertahta pada tahun 1521 hingga 1532 pernah melakukan serbuan ke muntur Indramayu dan serangan tersebut berhasil memaksa penguasa muntur sang Arya Wirasakti Takluk karena tak kuasa menahan kempuran dari Pajajaran Muntur sekarang merupakan sebuah desa yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu Desa ini terletak di pesisir pantai utara Indramayu Serbuan Prabu Surawisesa ke muntur dilatar belakangi oleh pembangkangan penguasa muntur pada kebijakan yang diambil oleh Pajajaran Di masa Prabu Siliwangi, tepatnya pada tahun 1513 Pajajaran menjajaki kerjasama dengan Portugis yang kala itu sudah menaklukkan Malaka atau Malaysia Prabu Siliwangi mengutus putranya Pangeran Surawisesa untuk melakukan diplomasi sehingga menghasilkan kesepakatan kerjasama di antara dua kerajaan yaitu Portugis dan Pajajaran Implementasi dari hasil diplomasi antara Pajajaran dan Portugis selama bertahun-tahun yang diwujudkan dengan kunjungan kedua belak pihak, Kepakuan dan Malaka baru bisa diwujudkan pada tahun 1522 ketika Prabu Siliwangi wafat dan Pangeran Surawisesa naik tahta Di antara kesepakatan kerjasama antara Pajajaran dan Portugis adalah Pajajaran menjadi sekutu Portugis dan ditetapkan pula jika Portugis akan membangun kubu pertahanan atau benteng di Sunda Kelapa dalam waktu yang dekat Keputusan pusat kerajaan yang menetapkan menjadi sekutu Portugis serta mengizinkan Portugis membangun benteng di Sunda Kelapa membuat negeri-negeri bawahan kerajaan Pajajaran salah satunya muntur, merasa muak dan tidak setuju mengingat penguasa muntur, yaitu Arya Wira Sakti kala itu sudah beragama Islam Penguasa muntur bersama 15 penguasa di daerah kerajaan Pajajaran yang lain yang sudah memeluk agama Islam menganggap jika Portugis merupakan musuh persarnya umat Islam dan dalam catatan sejarahnya, Portugis memang dikenal sebagai penjajah pengis yang telah biasa membinasakan orang-orang Islam dan peradabannya ketika menjajah negeri-negeri Islam Dari itulah, ketika Pajajaran memilih bersekutu dengan Portugis negeri-negeri bawahan Pajajaran yang memimpin dan rakyatnya sudah memeluk Islam memutuskan untuk merdeka dari Pajajaran Upaya proklamasi kemerdekaan itulah yang pada akhirnya membuat Prabu Surawisya samarah dan melakukan serbuan ke negeri-negeri atau 15 negeri bawahan Pajajaran salah satunya muntur yang kala itu diperintah oleh Sang Arya Wirasakti Kabar mengenai adanya serbuan Pajajaran zaman Prabu Surawisya samarah ke muntur dikisahkan dalam naskah carita parahyangan Dari data Ali Aksara dijelaskan bahwa Prabu Surawisya sendiri yang memimpin perang untuk membungkam para ratu bawahan yang membangkang pemimpin 15 pertempuran sama sekali tak pernah kalah sementara catatan daerah yang diserbu Surawisya menurut naskah yang disebutkan sebagai berikut 1. Kalapa atau Sunda Kelapa Jakarta Utara tahun 1527 Tanjung Tanjung Jaya Pasar Minggu Jakarta Selatan 1527 Ancol Kiye Ancol Jakarta Utara 1527 Wahanten Girang Banten Selatan 1526 Simpang Gunung Batu Saung Agung Rumbut Gunung Gunung Banjar Padang Pangguakan Muntur Losarang Indramayu 1528 Hanung Dayeluhur Cilacat Pagerwusi Cilewung Bogor Medan Kahiyangan Sumedah Untuk bahasan lebih lanjut mengenai siapa saja 16 para ratu bawahan pajajaran yang memimpin 16 negeri sebagaimana yang tercantum di atas silakan ikuti konten-konten Anong-Anong TV selanjutnya Wallahu A'lami So'a Salam Medulurah 한騰-konten Anong-Anong TV selanjutnya Sing해보� hahahaha Simp Finanjah Terima kasih telah menonton